Hai teman-teman ketemu lagi di channel Nova Wilianto masih membahas seputaran heater ya water heater gas yang tipe gas ini kemarin saya sempat menyampaikan disini pemasangan gasnya terlalu dekat ya Apakah enggak bahaya gitu kan ya sebenarnya juga bahaya ya langkah sebaiknya itu ditaruh di luar disini yang water gas heater itu ada bahayanya water gas listrik itu juga ada bahayanya ya semua ada tinggal kita cara penanggulangan bahayanya itu sendiri ya cara mengantisipasi agar bahayanya itu tidak menjadi sebuah resiko atau suatu kerugian lah bisa menimbulkan sesuatu yang enggak diinginkan gitu ini bayangin sangat bahaya kalau yang enggak bisa atau enggak enggak tahu terus apa ini Mas Nova untuk tipsnya kalau pasangan kayak gini ini juga yang perlu diperhatikan yang jelas itu masalah disambungan ya jadi tidak boleh asal pasang gitu tanpa ada perhitungan gitu Hai yang pertama itu jelas disambungan yang di sini ya ini wajibin Coba saya kasih flash bisa nggak bisa nah disambungan di sini ini wajib harus rapat nggak boleh ada bocor kemudian kebawah disini nah disini yang berbahaya ya ya ini kalau sambungannya nggak pas ini juga berbahaya bisa teman-teman pakai yang model kayak gini atau saran itu ini nggak usah pakai yang kayak gini ya nggak usah pakai yang gini jadi langsung nih nggak usah ada yang kayak gini langsung selang nanti langsung ketemu menuju ke gas gitu nah ini yang menurut saya yang poinnya pentingnya disini teman-teman gunakan untuk regulator tuh yang model jepit kayak gini ya ya model jepit kayak gini kan ini tahan goncangan lah ya dan lebih presisi lebih kuat apa gitu nah ini terserah modelnya yang apa ya atau mereknya yang apa tapi pakai yang model yang jepitan kayak gini kalau yang model yang biasa yang model apa itu win itu yang hanya nempel saja itu nah itu saya nggak rekomendasi untuk yang dipasang di model kayak gini karena turiskan untuk bocor disini karena kurang rapat kalau pakai ini biasanya lebih tingkat kerapatan lebih tinggi gitu ya pasang kayak gini terus saran karena ini saya pakai yang kayak gini terus ini pakai yang model nggak ada kerannya saran nggak usah pakai gini jadi langsung selang gitu langsung tembus ke sini dan pakai yang regulator yang ada keran yang disini jadi dia untuk mengatur nanti ya ada itu yang model kayak gini terus ada kerannya di atasnya disini ya kerannya di atas atau di sebelah mana saya nggak lupa setengah saya sih di atasnya ya itu tinggal dibuat Nah itu ini nanti keran gas ini nanti untuk mengatur keluaran dari water heater seperti video-video saya sebelumnya ya daripada untuk ngakali madek keran ini mending pakai yang disini ada kerannya ya selisih harga mungkin 20 30.000 tapi lebih aman kemudian pastikan di sini ini ada yang ada kitnya yang untuk mengetahui gasnya masih atau enggak nanti tinggal kita atur untuk panasnya disini biasanya disini untuk setelannya agak agak kurang bagus lah ya jadi antara high sama atau min sama mix itu kadang selisihnya panasnya itu enggak terlalu jauh ini saya tambahin untuk apa itu namanya kran seperti ini Oke ini untuk pemasangannya kemudian untuk untuk yang selanjutnya adalah pengecekannya ya ini untuk sistem kayak gini untuk pengecekannya itu yang harus diperhatikan Hai adalah kebocoran caranya ngecek gimana kita bisa menggunakan busa ya kita menggunakan busa kemudian kita Pak kasih sabun air sabun bisa sunlight ataupun sabun atau sampo itu kan kemudian kita Hai eh apa itu namanya buihkan itu kemudian kita tempelkan di sini ya di apa yang namanya dibasuh gitu loh saya enggak bahwa busa sih ya intinya dia bisa pakai sabun terus nanti dia di di sini ya busanya itu nanti kalau ada kebocoran biasanya dia akan merumpul yang merumpul ya akan ada gelembung-gelembungnya itu berarti di situ ada kebocoran ini di cek di sini ada kebocoran nggak di sini juga ada kecuali kemudian di sini ya di sini nah di sini kalau memang perlu ini dikasih untuk mengetahui kebocorannya nah kalau sudah dites seperti itu enggak ada bocor sudah aman gitu ya sudah aman jadi nggak perlu khawatir teman-teman untuk memasang yang dekat yang jelas pemasangan juga jangan di sebelahnya ya kalau ini saya pasang di bawah karena nanti kalau dari api itu naik di sini gasnya apinya itu ke atas ini ya kalau gasnya ini ditaruh di sini itu potensi bahaya banget apalagi di atas hiternya itu bukan lagi bahaya tapi konyol gitu ya tapi kalau dia dipasang di bawahnya di sini Insya Allah lebih lebih aman nah kemudian yang terakhir itu adalah sirkulasi ya jadi teman-teman kalau pasang water heater gas jangan lupa ada sirkulasi udara atau setidaknya untuk ventilasi ya syukur pasang blower ya untuk apa biar udara di sini kan ini hasil pembakaran ya kompor gitu agasnya itu kalau tidak disirkulasikan maka kalau kita hirup atau lama-lama di kamar mandi itu jadi berbahaya kalau sini ada ventilasinya di sini ya di beberapa tempat itu kalau nggak ada itu ya mandi jangan lama-lama kalau lama-lama itu nanti yang dihirup itu ya panasnya dari api dari water heater itu sendiri gitu oke teman-teman mungkin itu untuk pembahasan ini ya pemasangan kompor gasnya hati-hati kalau memang nggak berani mending ditaruh di luar ya kalau ini saya efisiensi tempat karena memang kontrakan saya atau di tempat saya ini sempit sehingga ya saya sesuaikan gitu yang jelas kita harus tahu yang penting itu bahayanya dimana kemudian kita antisipasi ya kita harus atasi gitu dengan beberapa trik atau rekayasannya seperti itu oke teman-teman yang mempunyai water heater gas tetap berhati-hati pemasangan harus selalu diwaspadai jangan sampai asal pasang kemudian pastikan di sini tidak ada kebocoran gas walaupun di sini kecil atau pendek yang jelas nggak ada kebocoran gas itu akan aman walaupun dia selangnya itu jauh tapi di situ ada kebocoran gas maka itu akan jadi masalah juga ya intinya di sini bukan masalah jauh atau dekatnya tapi adalah gasnya itu nggak bocor gitu saja semoga bermanfaat pada video kali ini jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih telah menonton video sampai ketemu lagi di video video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 I